Intro Tamu kita berikutnya juga sukses dalam kegiatan usahanya Cantik, hatinya dermawan Tapi yang jadi pertanyaan bagaimana ceritanya Sampai dalam kehidupan yang sudah enak itu Kok dia terpanggil untuk membantu anak-anak dan keluarga miskin Daripada kita menduga-duga Ada baiknya kita langsung memanggil siapa? Maya Miranda Ambarsari Maya terima kasih sudah mau datang Selamat malam Mas Andi Terima kasih sudah diundang Jadi boleh tahu? Maya sekarang pekerjaannya apa? Pekerjaan saya ada di bidang tambang Tambang? Ya, tambang emas Tambang Alhamdulillah Tambang emas Gak percaya kan? Perempuan Aku aja gak percaya loh Mas Oke, perempuan di bidang usaha pertambangan Ini menarik nanti cerita ya Kalau boleh tahu pendidikan terakhir apa? S2 di Melbourne, di Swinburne University of Technology Nah, kalau usaha pertambangan ini sudah berapa lama? It's been like almost 15 years 15 tahun 15 tahun Tapi sementara waktu itu kita membangun bisnis tambang Kita juga membangun bisnis yang lain Property Apalagi property? E-commerce Jadi ID Oke, sudah terkenal Gak apa-apa namanya pertanyaan usaha ya Tapi perempuan terjun ke pertambangan itu bagaimana ceritanya ya? Mungkin saya suka sesuatu yang adrenalin Apa sih sesuatu yang berbeda? Jadi kalau kita ibaratnya you breaking the ice gitu kan Saya itu bertemu suami juga pada saat buka tambang Oh, jadi waktu anda gali-gali ketemu suami gitu? Nah Saya itu buy one, get one free Dapat project, dapet suami Jadi saya itu dulu Kalau mau cari istri juga bisa gali-gali gitu Ciloko gitu Jadi waktu kita sama-sama partner bisnis Suami ada di sini gak? Ada yang ganteng mana suami Oh, ini anda yang ditemukan di tambang itu ya? Mas Resa, mas Resa Ya, terima kasih Jadi kita dulu partner bangun BTS, mas ceritanya Awal pertamanya justru malah BTS Bangun-bangun Kalau orang-orang yang telpon-telponan Menara-menara Waktu itu bagaimana signal bisa matching Jadi anda masuk ke dunia laki-laki ini kelihatannya ya? Saya di dunia laki-laki sebenarnya mas Cuma spisiknya perempuan Gitu Baik, itu kegiatan bisnis ya? Gak ada kendala ya perempuan masuk ke dunia laki-laki? Somehow ada tentu Tidak ada yang mungkin tidak kendala Tapi menurut saya Kita itu ya Jangan berpikir kendalanya Kalau kita berpikir kendalanya ya susah Gak akan maju Loh, kalau kita bicara tambang itu kan stakeholdersnya banyak mas Dari mulai lokal Penduduknya Pemerintahannya Izin-izinnya Sesudah ditambang juga belum tentu ada masnya Jadi so many things gitu Tapi kan kita Kalau gak pun sudah ketemu mas Resa Jadi ada mas-mas gitu Mas Resa 110 kilo dapat langsung Mahal sekali ini ya Mahal banget gitu kan Nah yang menarik Saya dengar tapi nanti Anda cerita ya Katanya mulai ada panggilan yang kuat untuk menolong sesama Itu datang ketika Kakak dan ibu meninggal karena kanker ya Iya Betul sekali Tapi jangan cerita dulu Baik Sukses menjadi pengusaha wanita Tak membuat Maya Miranda Ambar Sari Merasa tinggi hati Memiliki perusahaan pertambangan emas Perusahaan properti Serta guest house Justru mematik jiwa sosial Maya Kian menyala Berbagai cara ia lakukan Demi berbagi kebahagiaan dengan orang lain Dan salah satu wujud kepedulian Maya terhadap anak-anak Adalah hadirnya rumah belajar Miranda Di rumah belajar tersebut Masyarakat umum dapat mengenyam kegiatan pendidikan gratis Baik itu berupa majelis taklim Taman pendidikan Al-Quran Dan bimbingan baca tulis Setiap hari puluhan anak-anak dari lingkungan sekitar Rutin berkumpul di rumah baca Miranda Untuk mengaji Selain itu Anak-anak juga dapat mengikuti Bimbingan baca tulis yang diajar Oleh guru-guru profesional Baginya Perempuan hebat bukan hanya sukses dalam karir Namun juga sukses berperan sebagai seorang istri dan ibu Serta bermanfaat bagi orang di sekitar Nah Maya, kalau Anda sendiri lahir dari keluarga yang seperti apa ya? Orang tua, pekerjaannya apa? Papa itu pejabat pemerintahan di perhubungan Kita Saya itu Sebenarnya Mengacu kepada orang tua Jadi memang kita tuh dari kecil dididik untuk berbagi Maya, kalau berdoa itu Berdoalah sebagai hamba yang Bermanfaat bagi bangsa negara Namanya juga pejabat doanya berbangsa dan bernegara gitu kan Bermanfaat bagi bangsa dan negara Maksudnya untuk orang lain lah ya Jadi ini semua berasal dari nilai-nilai yang diwariskan Atau diturunkan oleh orang tua Betul sekali Baik Nah Tapi artinya sebagai anak pejabat Anda hidupnya enak dong Berkecukupan dari kecil Gak pernah susah secara finansial Kita itu cukup dan tidak berlebihan Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik Itu pun yang saya tanamkan kepada anak saya Oke, jadi Awal mula Merasa bahwa panggilan itu menjadi begitu kuat Saya dengar gara-gara Kakak meninggal Ibu meninggal karena kanker Bisa cerita apa korelasinya dengan Semakin tingginya keinginan berbuat baik ini Jadi waktu pas saya tuh baru aja pulang dari Melbourne Mas Lalu Tiga bulan kemudian Kakak saya difonis cancer Kanker paru Terus Saya itu Betul-betul Mulai Yang tadinya Kita merasa hebat sekali Saya kan mengikuti Dalam waktu tiga bulan Yang tadinya saya lihat Gagah sekali Tiba-tiba hanya di tempat tidur Terus terkulai lemah Pada saat Beliau sudah melemah Dan melemah Saya tuh cuma melihat kayak gini Ya Tuhan Ternyata manusia tuh cuma seperti ini saja Dimana keakuan kita sebagai seorang Yang katanya hebat Ego kita tuh rontok Jadi Rahasia hidup itu Kalau mau siap-siap Berbuat yang baik ajalah Gak ada maknanya semua ini semua Ini cuma permainan dunia Menurut saya seperti itu Jadi itu titik kesadaran Anda Tentang makna hidup ya Itu saya benar-benar yang Pak gitu loh Terus Yang lebih memukul saya Pada saat sakratul mautnya Kakak saya Jadi saya berpegangan tangan Dengan kakak saya Saya itu Memberanikan diri yang Sakratul maut Jadi saya berpisah Salaman itu Terus Saya lihat lidahnya kakak saya Apakah dia betul bisa mengikuti Sakratul maut itu Mengucapkan La ilaha illallah itu Terus Selesai itu Begitu kan Terus dia pergi Kakak yang saya anggap luar biasa Hebatnya Pergi dengan Begitu saja Jadi What is this all Jadi kesadaran itu Datang pada saat itu Itu 20 tahun yang lalu Hampir 20 tahun yang lalu Lalu ketika Ibu bagaimana Begitu juga dengan mama Setelah mas daddy meninggal Mama 10 tahun kemudian Sakit cancer Kolon Usus Saya merasa Ya Allah ya Tuhanku This is the second time Saya harus menghadapi ini Berarti kita itu Semua sebagai manusia Selalu harus bersiap-siap Jadi saya Saya mengikuti proses itu Lantas apa yang kau sombongkan Di dunia ini Seperti itu Tidak ada sedikit pun Dari manusia ini Yang betul-betul Sempurna Pada saat Mereka sakit Hilanglah gengsi itu Mama Mama kan ketua Majelis Ta'alil Umul Khoyer Waktu itu Waktu mama sudah mau pergi Saya pun tahu Mama sudah mau pergi Ma Umul Khoyer ini Mau diapakan Lanjutkan Satu hari sebelum mama pergi Mama bilang Ma ya Belikan Baju-baju Untuk anak-anak Karena besok mereka mau ditimbang Biasanya anak-anak cuma dikasih kacang hijau Sama orang-orang Kalau kita Kasih baju Kasih apa semua Itu saya belajar dari mama saya Jadi satu hari sebelum meninggal Satu hari sebelum meninggal Saya ingat banget Saya lari Dimana nih baju anak-anak Saya cari Saya beli berapa Banyak untuk dibagikan Satu Terus saya lihat Mama saya ini Mau pergi aja Masih berbuat baik Begitu mama pergi Saya pindah ke Pondok Indah Dengan suami Terus Tapi rumah itu tetap Sebagai Pengajian Jadi tujuan mendirikan Rumah Miranda ini apa ya Saya bilang sama suami saya Pak Gimana kalau rumah ini Selain untuk pengajian Kita bikin untuk anak-anak Maksudnya Kalau berkenan Rumahnya dijadikan Apa Rumah Belajar Miranda Itu mas rumah yang tadinya Pakai pagar Hancurkan pagarnya Bongkar Supaya anak-anak Lebih berani masuk ke dalam Itu rumah Boleh siapa saja masuk Jadikan musholonya Kalau merenang Tutup Gak penting Kalau merenang Jadikan kelas Jadi itu tiga lantai Nah ini Ini bayar atau gratis Kalau belajar disitu Jadi itu ada Sekitar tujuh ratusan Yang belajar disana mas Yang berbayar itu Hanya 32 orang Karena Karena itu TK Kalau gak Itu karena dia mampu Kalau gak mampu Ya gratis Oke sampai disini dulu Karena nanti berikutnya Saya juga ingin tanya Sama seperti Ke Dita tadi Bagaimana menyimbangkan ya Antara kehidupan Real Anda sehari-hari Sebagai pengusaha Bergaul dengan Kalangan-kalangan atas Tau-tau berhadapan dengan Anak-anak bisutuli Anak-anak yang Kurang mampu Itu bagaimana ya Nah kita rehat dulu Tapi Saya akan segera kembali Jadi saya harus matikan Rasa luka hati saya Saya harus matikan Rasa sakit hati saya Saya harus matikan semua Dan saya harus tetap Berdiri tegak profesional Dan saya terus menjalankan itu Mun salt Jangan lupa Kenipman Penmpak Jangan lupa